Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kado Gino Kali ini kita akan membahas Tupperware Quick Save vs Turbo Chopper Tapi sebelum kita bahas itu Jangan lupa untuk terus mendukung kami Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Oke Produk yang kita bahas ini adalah Produk yang hampir sama Apa sih bedanya Quick Save dan Turbo Chopper Oke dari penampakannya dulu ya Dari penampakannya ini sudah kelihatan kan ya Kalau Quick Save itu memang gede banget Karena memang kapasitasnya ini adalah 1,3 liter Dan seperti yang kami jelaskan sebelumnya Di Quick Save ini tidak hanya terdiri Tidak hanya memiliki pisau pemotong saja Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai pengaduk adonan Jadi dia ada dua fungsi yang bisa kita gunakan Di dalam Quick Save ini Nah sementara kalau Turbo Chopper Seperti namanya aja Jadi dia hanya berfungsi sebagai pegiling Atau karena dia di dalamnya cuma ada Satu buah blade aja Nah dari ukurannya sudah beda Ini 1,3 liter Sedangkan si Turbo Chopper itu adalah 300 ml Dari ukurannya sudah beda ya Ini 1,3 liter Dan yang ini adalah 300 ml Nah pisaunya pun juga beda Karena memang ukuran kapasitas padanya juga beda Jadi si Chopper ini Chopper ini si pisaunya ukurannya segini Nah kalau si Quick Save itu ukurannya segini ya Karena disesuaikan dengan si kapasitas di dalamnya Nah struktur platenya bedanya itu ya seperti ini Seperti yang bisa kalian lihat Disini ada Kayak apa namanya Bautnya ya Kalau si Quick Save Karena dia Areanya besar yang harus diolah Nah si Turbo Chopper ini Ini enggak Enggak ada bautnya Dia hanya tempel-tempel aja kayak gini Bautnya ada disini Di tengah sini Kemudian Kalau ini Cara kerjanya adalah dengan diputar Karena ada cover roda giginya disini Dia model Cara kerjanya adalah dengan Si Quick Save ini cara kerjanya dengan diputar Seperti ini Sedangkan kalau Turbo Chopper ini Cara kerjanya adalah dengan ditarik seperti ini Oke itu Kemudian pilih mana Persamaannya sama-sama warna yang merah Bahannya pun juga sama Wadahnya semuanya berbahan plastik PC Odor 7 Kemudian bawahnya pun juga ada karetnya sama seperti ini Warnanya juga merah Elegant looks banget Kemudian Ketebalannya semuanya sama Bahannya baik dari cover Maupun dari Wadahnya itu sendiri Dan dari blade-nya Bedanya hanya di size Dan fungsinya Kalau Turbo Chopper ini Enggak ada ya Enggak ada sih pengadunnya Kalau di Quick Save ini Kita Dapat tambahan pengadun seperti ini Dan juga corong Yang berfusi sebagai ini Karena ini kecil Jadi dia enggak perlu corong Nah pilih yang mana Kalau aku sih Sarannya sesuai kebutuhan aja ya Kalau kita butuh Masak besar Yang perlu bahan-bahan yang gede Maka Tentu pilihannya ada di Quick Save Tapi Karena Turbo Chopper ini Juga enggak kalah seru ya Kalau kita butuhnya memang sedikit Biasanya kita gunakan untuk mengolah MPAC Sambal ukuran keluarga Ukuran family aja Nah tentu kita kan Enggak perlu ada Wadah yang gede-gede amat ya Kita cukup bisa gunakan Si Turbo Chopper yang kecil Mengil ini aja Karena secara Makanan bayi kan Enggak mungkin juga Segede ini kan Segini aja Mungkin udah cukup Untuk Wadah MPAC Bubur bayi Atau apa Sambal Ukuran family Yang kita buat Nah seperti ini Pakai Turbo Chopper tarik Seperti ini Ini juga Keunggulannya dia juga Sama-sama Hemat listrik ya Karena semuanya Pakai tenaga mekanik Enggak perlu Listrik Enggak perlu Energi yang berat-berat juga Daripada kita ngulak Ini Ringan banget Tenaga yang kita keluarkan Dengan menggunakan Alat ini Dan ini pun juga sama Nah Kalau yang ini Ini lebih disarankan Untuk Olahan Atau makanan Bahan makanan Yang dalam Kita butuhnya Dalam kapasitas besar Kita perlu Masak besar Kemudian Kita perlu Buat adonan Kita Adonan makanan Kue Cake Atau dan sebagainya Maka ini adalah Yang lebih disarankan Untuk Kita gunakan Ya itu tadi Quick Save Dan Turbo Chopper Mana yang kalian pilih Sesuaikan dengan Kebutuhan Kalian butuh Memasak dalam Ukuran kecil Maka pilihlah Si Turbo Chopper Tapi kalau kalian Butuh Memasak dalam Ukuran yang besar Dan dalam Fungsi yang banyak Maka pilihlah Si Quick Save Dari Tupperware ini Karena dia juga Multifungsi banget Dan banyak Keunggulannya Oke semuanya Sama-sama punya Keunggulan Sampai jumpa Di video kami selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax